Audio Jump Manchester United terus melakukan persiapan menjelang pertandingan melawan Sheriff dini hari nanti Dimana Bruno dan kawan-kawan terus menjalani latihan agar nantinya mendapatkan hasil maksimal Namun dalam sesi latihan yang digelar di Carrington, terdapat sebuah momen menarik Saat Ten Hag terlihat memberikan arahan kepada Ronaldo Mendapatkan perlakuan seperti itu, Ronaldo kemudian berusaha menerima dengan apa yang disampaikan oleh pelatihnya tersebut Dan untuk itu, lihatlah saat Ronaldo mendapatkan wejangan dari Eric Ten Hag dalam sesi latihan Manchester United Ya, dalam beberapa pekan terakhir, hubungan antara Ronaldo dengan Ten Hag sempat diragukan oleh banyak pihak Hal itu terjadi setelah pelatih asa Belanda tersebut sering mencadangkan Ronaldo di ajang Premier League Sehingga situasi itu memunculkan rumor jika Ronaldo tidak akan cocok dengan sistem yang akan dijalankan oleh Ten Hag Dan parahnya, itu sudah terbukti Saat Ronaldo dimainkan, Manchester United hampir selalu mengalami kekalahan Namun hal itu langsung dibantah oleh Ten Hag Jika Ronaldo adalah pemain yang masuk ke dalam rencananya Dan mengatakan untuk memaksimalkan Ronaldo masih membutuhkan banyak waktu Apa yang dikatakan oleh Ten Hag terbukti saat Ronaldo dimainkan melawan Real Sociedad Ya, meski saat itu tidak mencetak gol Namun, perlahan Ronaldo mulai mengerti dengan skema yang dimau oleh Ten Hag Dan kini menjadi tantangan bagi Ronaldo untuk semakin memahami dengan apa yang dimau oleh mantan manajer Ajax tersebut Dan pada laga melawan Syarif nanti, bisa menjadi ajang pembuktian bagi Ronaldo sebagai striker house goal yang dimiliki oleh Setan Merah Sebelum melakoni pertandingan, dalam sebuah momen, Ronaldo terlihat mendapatkan wujangan dari Ten Hag Itu terjadi dalam sesi latihan yang dijalani oleh Manchester United Ya, saat itu Ten Hag menghampiri Ronaldo Lalu dirinya seperti memberikan arahan kepada si R7 saat nantinya berada di lapangan Mendapatkan perlakuan seperti itu, Ronaldo malah terlihat tersenyum sambil membalas ucapan dari Ten Hag Apa yang dilakukan oleh Ten Hag tentunya sebuah hal yang positif Selain membuktikan kepada media jika hubungannya dengan Ronaldo baik-baik saja Pelatih berkepala pelontos itu juga bisa meyakinkan Ronaldo untuk kembali menemukan performa terbaiknya Karena seperti yang kita tahu, hingga sampai saat ini Ronaldo belum mencetak satu pun goal bagi Manchester United di semua kompetisi Ditanya tentang persiapannya melawan Sheriff, Ten Hag mengatakan bahwa dirinya akan menurunkan squad terbaiknya Karena pada laga nanti, Manchester United membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya Sama saja untuk semua pertandingan, kami harus menang Jelas jika Anda kalah di laga pertama, Anda harus memenangi partai kedua Jadi kami tahu apa tugas kami Kami selalu memainkan tim terkuat Jadi pasti besok kami akan menurunkan yang terbaik Kata Ten Hag pada Mirror Sementara itu, Ronaldo sendiri pada laga nanti diprediksi bakal langsung dimainkan oleh Ten Hag sejak menit pertama Itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi karena Marcus Rashford dikabarkan sedang mengalami jadara otak Tentu ini menjadi kesempatan Ronaldo untuk membuktikan Jika dirinya pantas dimainkan oleh Ten Hag sejak menit pertama Karena seperti yang kita tahu, di musim ini kapten timnas Portugal tersebut lebih sering duduk di bangku cadangan Jadi itulah reaksi Ronaldo saat mendapatkan wejangan dari Eric Ten Hag dalam sesi latihan Manchester United Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!